Tim Nas Foli Putra Indonesia Tim Nas Foli Putra Indonesia menghadapi Bahrain di laga kedua Asia AVC Calenge Cup 2023. Dimana Tim Nas Foli Putra Indonesia harus dapat menaklukkan Bahrain untuk meraih juara pool F AVC Calenge Cup 2023. Laga babak penyisihan di Asia AVC Calenge Cup 2023 ini menjadi pertandingan kedua bagi Tim Nas Foli Putra Indonesia versus Bahrain. Farhan Halim dan kawan-kawan bermain dengan hati-hati, mengingat Tim Nas Foli Putra Bahrain tiga kali membungkam Indonesia di laga internasional. Dengan penampilan apik dari Tim Nas Foli Putra Indonesia berhasil melewati serangan atas Bahrain di set pertama dengan skor sangat ketat, Kemenangan di set pertama pun diraih Indonesia atas Bahrain dengan skor 31-33. Namun, Tim Nas Foli Putra Bahrain berupaya menyamakan kedudukan di set kedua, Bahrain berhasil mengalahkan Indonesia dengan poin 27-25 atas Indonesia. Di set ketiga Indonesia terus berupaya dengan membaca trik permainan Bahrain dengan mencari poin untuk terus unggul atas Bahrain. Namun, Indonesia kembali menelan kekalahan di ketiga dengan skor 25-21. Usai kalah 2-1, kini berlanjut ke set keempat, di mana kedua tim saling balas serangan, namun Indonesia mampu bangkit dan sekaligus memenangkan laga set keempat dengan skor 23-25. Pada set kelima, pertandingan berjalan ketat, Rifan menunjukkan kualitasnya, mampu membawa timnya menang dengan skor 11-15, skor akhir 2-3, dan menjadi juara grup F. Timnas Voli Putra Indonesia menghadapi Sri Lanka, di laga perdana di AVC Calenge Cup 2023. Di mana timnas Voli Putra Indonesia dapat menaklukkan Sri Lanka untuk meraih posisi aman pada fase grup ini. Laga awal di AVC Calenge Cup 2023 ini menjadi pertandingan pertama bagi timnas Voli Putra Indonesia versus Sri Lanka. Pasalnya kedua timnas tersebut belum pernah berjumpa, sehingga laga di babak penyisihan ini berlangsung dengan perlawanan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Pada set pertama, poin pembuka berhasil dicetak oleh timnas Voli Putra Sri Lanka. Dengan penampilan apik dari Sri Lanka berhasil meraih 3 poin beruntun atas Indonesia. Walaupun sempit bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan di set pertama, namun peluang tetap ada. Pada akhirnya Rifan dan kawan-kawan tak sia-sia, di akhir set pertama mampu comeback, 21-22. Dan terus mengungguli poin dari Sri Lanka, tampaknya Indonesia akan bangkit pada detik-detik game poin set pertama. Dan timnas Voli Putra Indonesia berhasil memenangkan set pertama dengan poin 25-21 atas Sri Lanka. Pada set kedua timnas Indonesia kembali unggul menang, kemenangan sementara 0-2. Sayangnya timnas Indonesia kecolongan di set ketiga, dan kembali bangkit pada set keempat. Kemenangan di laga pertamanya, Indonesia mampu menang dengan skor 3-0. Terima kasih telah menonton!